Intro Hai guys, balik lagi ke Klik Klik Dan sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Nah, hari ini gue bakal kedatangan Satu keluarga kecil Terus Ada yang berbeda dari hari ini Karena aku akan mengabadikan Proses perubahan looknya seseorang Nah, kira-kira siapakah dia? Ada yang udah tau? Hari ini jadi gue bakalan motret Tia Aristia Sama keluarganya Dan Tia itu baru Apa ya, hijrah Dari tadinya tidak berhijab, hari ini jadi berhijab Terus langsung deh, dia langsung Mau mengabadikan secepatnya look barunya ini Oke, kita sapa dia yuk Let's go Yuk kita sapa yuk Siapa cewek cantik hari ini Halo Halo Ya Capa masih gini ya? Ya ampun Ini adalah orang pertama Yang aku mau Bikin vlog dan Pemotret Wow Ada yang beda ya hari ini, kenapa nih? Alhamdulillah Sekarang lagi belajar Belajar ya Iya Kan di apa namanya Diajaran aku Diajarkan untuk Menutup aurat gitu ceritanya Ini baru belajar banget kah Belong-belong Tapi Lihat deh Setelah ditutup auratnya gini Gak usah dandan pun udah langsung Kayak glowing gitu ya Gak sama aja kah Jadi udah berapa lama nih? Ini Seminggu Seminggu guys Masih seumur jagung Masih bisa dihitung pakai jari Masih bisa dihitung pakai jari Pokoknya nanti aku bahal korek-korek Kenapa tiba-tiba kamu kayak dapet ilham apa nih Tiba-tiba langsung pakai hijab gitu Ya Kita cerita-cerita ya Iya Kayak sekarang aku panggil rambat dulu Buat nikamin kamu Hai Halo 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 Kamen gak sama aku? Kamen dong Terakhir gue kesini Pakai baju Pakai Terakhir kesini Bajunya sedikit banget Minim 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 Hari ini kebanyakan bahan Iya Dan ini semuanya dikasih ya Jadi aku gak ada persiapan sama sekali Bajunya nih Ini dikasih sama Fanny Tahari Bajunya Ini dikasih sama Sitya Ramlan Ini celana jensi yang ada Dalam rangka mereka tahu lu looknya seperti ini Jadi ketika Aku baru yang ngerasain ya Ketika kita belajar untuk menjadi lebih baik Dengan cara menutup aurat Itu semua rejeki tuh kayak dateng banget Kan bingung ya Terus semua ngirimin Itu satu rumah Itu satu ruangan Isinya barang kiriman Support temen-temen ya Support banget Dan gak cuman yang Apa namanya Yang sesama muslim aja ya Non muslim pun juga support juga Ngirimin juga ya Karya support Iya dong Kan kamu mau ke arah yang lebih baik lagi Iya Iya Jadi nanti insya Allah nanti Hasil dari foto sama Karya Aku mau jadiin profile picture di Instagram Boleh ya Nanti kita cerita-cerita ya Aku penasaran banget Kenapa kamu tiba-tiba Ada ilham apa Karena banyak banget Cerita-cerita dari temen-temen yang Ini namanya hijrah berarti Hijrah tuh Aku sih taunya ya Tapi aku masih banyak salah Kayak kita belajar untuk Menjadi lebih baik Gak selama-lamanya harus Memakai hijab juga Tapi kayak step by step gitu Dari yang kemarin Kesininya Itu jadi lebih baik Jadi kayak banyak cerita-cerita dari temen-temen Selaf juga yang Kemarin Pake bajunya cuman selembang Besok pagi tiba-tiba dia pake hijab Kan banyak kan Kayak misalnya Kak Tika Putri Kalau dia sempat cerita-cerita Kenapa dia tiba-tiba sweet Nah aku mau tau ceritanya kamu Iya dong Harus Boleh boleh Jadi sekarang kita biarin dia makeup dulu Nanti baru kita korek-korek N-S-G Where's my beat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah setahun kali ya? Setahun, serius? Maksudnya dua dadar 2021 kan? Jadi hari ini, status kita mesin Jadi dia bakal menyiapkan koleksi Untuk baju muslimnya Yang akan dipakai oleh Tia Nah kira-kira apa tuh looknya hari ini? Nah hari ini, Kak Tia karena mintanya mau edisi sama keluarga itu mau putih-putih gitu Jadi aku siapin ini Ada dua dress dari Yanti Denim Oh Yanti Dari Yanti Kemarin-kemarin yang udah pernah pake juga Iya udah pernah, sering-sering Ini ada dress gaun putih gitu Tetap dadanya ketutup juga Tetap modis dengan detail-detail mutiara Bagus banget ini Ini Bajunya Mbak Yanti Sama ini keluarganya juga Putih-putih semua Untuk anak bapak Jadi ada yang warnanya sok Satu Satu lagi loh keduanya Satunya ini ada Glam Oke Oh temanya kayak agak daun-daun gitu ya Daun-daun gitu Jadi nanti ini Aku udah kebayang nih setnya Ini bakalan harus hijau-hijau Kayak ada daun-daunnya lucu ya Iya sih Oke Ini juga dari Mbak Yanti Ini juga dari Mbak Yanti Juga nih Ini dia baru bikin koleksi terbarunya nih Langsung spesial Oh jadi ini koleksi terbarunya Mbak Yanti Keren banget Wow Oke 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 Terus kalo dari looknya keseluruhannya gitu Makeupnya kamu udah bilang Karama Makeupnya udah konsul sama Karama sih Hari ini gimana? Hari ini Sebenernya Kak Sebenernya Kak Sebenernya Kak Tia dia minta tetap sok Tetap yang ini Tapi Untuk yang Glam ini Kita kasih yang agak berbeda daripada biasanya gitu Oke Tetap sopan Tetap masnya Sip Oke sekarang kita lihat yuk proses makeupnya Let's go Oke Sekarang kita mau ngintip nih makeupnya Tia Konsepnya hari ini gimana Ramah Hahaha Bentar Lu berantau Nah makeupnya cantik aja Gadis-gadis Turki inspirasinya Hahaha Wajah tetap natural ya kan Tapi matanya pakai warna-warna yang aku lagi trendin di 2022 Yeee Yeee Jadi agak pink-pink dikit Tapi ada goldnya Terus bagian bawahnya Ada baur-baur tipis Oke Simple tapi sesuatu ya Simple tapi sesuatu Sesuai dengan tema hari ini ya Sesuai dengan tema hari ini Oke Hijrah Oke Eh tapi ada perbedaan gak yang terakhir dia makeup sebelumnya sama sekarang Wah Apanya yang beda ya Auranya Auranya ya Kalau aura apa pasti ya Enggak aku masih tetap Tia yang sama Tia yang dulu Hanya dengan packaging baru Ini mah Hanya urusan aku dan penciptaku aja Gitu ceritanya Gitu baru Oke Berarti kita tinggal nunggu apa? Tidak ada Habis ini di baju Udah bisa Kameshi ya Kameshi Tadah Oke guys ini look pertama udah ready Wow Ini ceritanya dia kayak glowing-glowing Di tengah semak-semak hutan ya Iya Soalnya ini ada kayak unsur-unsur goldnya Terus ada unsur-unsur daun juga Jadi pas banget disini Keci Oke look pertama kita mulai Bajunya tarik dikit Oke Lihat disini Nah gitu bagus Satu Dua Lagi Dua 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 Tengok kiri-tengok kanan gitu Kayak Halannya kurang deket ke ranting akarnya diatas Oke Nah segitu bagus Oke selamat menikmati 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 Dalam Islam tuh ada namanya apa yang Aku baru belajar banget Hablumina Allah Kalau misalkan hubungan dengan manusia Hablumina Nas Itu harus dijaga, kita harus baik sama semua orang Tapi jangan lupa Kita harus, Hablumina Allahnya juga harus Bagus, biar seimbang Berdoanya Dan ini salah satu Kewajibannya juga Tapi ada Pihak-pihak yang menentang Gak kamu pake hijab atau malah semua orang support Kalau di Pasti ada dong yang kayak Maksudnya ada gak yang ngomong Ih gak lu bagusan gak pake hijab deh Maksudnya kayak angin-angin Setan bisikan-bisikan untuk Jangan pake hijab laga gitu Kalau inner circle aku sih Semuanya udah dukung Ya kayak yang paling deket-deket Mama, papa, semuanya Suami, mama mertua, adek-adek Semua support Walaupun gak semua dari mereka juga pake hijab juga Semanager aku juga support Nah kalau misalkan di luar Kayak netizen banyak yang support Tapi ya yang gak support juga ada juga Tapi kan maksudnya kita balik lagi Kemarin tuh Sini Zazkia Meka Jadi kayak ngasih tau gitu Dia sempet komen Tia jangan lupa ini perjalananmu Bukan perjalanan orang lain Jadi kayak udah fokus sama aku dulu Karena kan ini proses belajar Aku bukan tiba-tiba yang sempurna gitu Enggak Ya kadang pake baju masih suka transparan Karena adanya yang transparan Kadang rambutnya masih kelihatan Ciputnya masih gak ada Kaki juga masih kelihatan Masih banyak lah perbaikan-perbaikan Cuman yang penting Pelan-pelan gitu loh Step by step Iya Oke tapi setelah kamu berhijab Berat ya ngomongan Berat banget loh Berat ya ngomongan Biasanya Gossip Biasanya kita gak pernah berat-berat Biasanya kita bahas gossip Oke Tapi setelah kamu berhijab gini Apa yang kamu rasa dari diri kamu Maksudnya ada perubahan apa gak? Lebih tenang gak? Lebih tenang sebenarnya Ya itu dia sih Kadang-kadang Kalau misalkan dibilang mikirnya Cuman apa namanya Akhirat aja Kehidupan setelah dunia aja Juga kan sebenarnya kita ada di dunia Dunia juga tetap harus dikejar Tapi ya lebih balance gitu ya Berat banget sih omongan gue Aku ngerasain kayak Aduh kok jadi Sedih-sedih kayak Omongan gue berat ya Terus Terus udah saat ya Bu Karena kamu udah 35 Udah ya Udah ya Aku agak sedikit Berubah sih Kak Ryo Jujur ya Jujur ya Masih tetap Tia yang cuawaan Apa segala macem Tapi pemikirannya jadi kayak Lebih serius gitu Gak tau kenapa Kayak Itu pendewasaan diri Bu Anak A2 Kalau dibilang Hidayah Mungkin bisa jadi Kalau aku anggapnya itu Hidayah Bisa juga kali ya Aku juga masih belum ngerti Ini tuh sebenarnya apa gitu Tapi Planning ke depannya Apakah kamu akan Belajar agama Lebih dalam lagi Kayak atau mungkin Apa namanya Diguide sama Apa namanya Ustadz Atau mungkin Ustazah Gitu ada gak Aku mau perbaiki Hal-hal yang paling Simple-simple dulu Gitu kayak Sholat Gitu Ya jujur aja Kemarin-kemarin Sholat masih banyak bolongnya Lebih banyak bolongnya Malah dibandingin sholatnya Gitu Sekarang Itu yang aku perbaiki Ada beberapa Beberapa Sholat yang Kayaknya tuh Berat Karena tidak terbiasa Subuh ya Contohnya Ya Tau banget ya Karya Terus ada gitu Apa Banyak-banyak hal-hal lain Yang memang harus Aku pelajarin dulu Mungkin tanpa Harus aku tahu Harus cari tahu Kanan-kiri Kanan-kiri Jadi benar-benar Yang udah basic aja tuh Aku tuh belum benar Jadi aku pengen Basicnya tuh Dikuatin dulu Fondasinya dikuatin dulu Sambil nanti Belajar pelan-pelan Teman-teman kan Udah banyak yang lebih dulu Jadi sebenarnya Mereka kalau kita tanya Oh pasti langsung Dengan senang hati Tapi biasanya mereka Nunggu ditanya Dua Tapi dengan perubahan Kamu selama seminggu ini Yang aku dengar Dari teman-teman Seleb yang udah Tiba-tiba hijrah gitu ya Malah mereka dapet Rezeki berlimpah Benar gak sih Rezeki berlimpah Tadi awalnya mereka Worry kan Ah gila nih iklan gue Banyak yang itu Iklan gue Atau job-job gue Jadi hilang nih Contohnya Temeli Juga sempat curhat Waktu itu Dari dia berhijab Eh gak berhijab Jadi berhijab Dia sempat kehilangan Banyak kerjaan Tapi tiba-tiba langsung kayak Bom kerjaan tuh langsung Duar gitu Banyak ya Iya Sekarang aku lagi Di posisi kayak Menutup Menutup Mata aja udah gitu Kayak Bismillahirrahmanirrahim Apa namanya Percaya aja gitu Yakin aja Jadi aku gak mikirin Nanti kerjaan gimana Apa segala macem Masih belum Cuman nanti Kalau misalkan nanti Rezekinya jadi tambah banyak Ya insya Allah Mudah-mudahan Amin Amin Yang penting nomor satu Kan semua udah diatur Ya Rezeki udah ada yang ngantir Jadi ya udah Pokoknya pengen belajar bersyukur Apa adanya aja sih Oke Tapi kalau dari Mas sendiri Sebenernya dari awal Kalian Dekat atau nikah gitu Emang sempat Kepikiran gak Tia nih bakalan Mau gue suruh pake hijab nih Dulu sih gak Dulu sih gak Tunggu pacaran gak Cuman begitu Pas udah nikah Terus punya anak Kan kebetulan Temen-temen tuh Circle kita udah mulai Banyak yang berhijab Pengen juga sih Tia berhijab Cuman kan dia Orang Medan ya Semakin dipaksa Semakin gak mau Jadi kalau dia tuh Tipenya cuman Ya dikasih liat aja Dikasih liat Tapi gak usah dipaksa Nanti dengan sendirinya juga Ya Alhamdulillah Kayak sekarang nih Begitu kamu pake hijab Aku bilang kayak Ini doa gue terjawab Selama ini gue berdoa Ini Tapi kan gak bisa Jangan nangis dong Terharu 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 Masih bilang surga aku Itu bener-bener Kau bilang ya bener kan Tapi padahal itu Kamu ngejawabnya Asal-asal aja kan Gak ada maksud Apa-apa kan Karena begitu Aku liat pertama kali foto itu Kan kamu nge-foto kan Aku langsung ngepikir surga Ya udah Surga aku gitu doang Emang itu di kepala aku Gak bikin-bikir kayak Apa ya jawabnya Yang kayak gitu Langsung aja Spontan Ternyata penggerakan dia Untuk nerusin itu Padahal itu lagi foto shoot kan Iya Iya aku sempet liat Kamu lagi foto shoot Makanya jadi pas kamu bilang Mau berhijab Aku langsung mikir Ini anak Jangan-jangan latah nih Maksudnya kayak Abis foto shoot Kayak Adnya masih nempel Kayaknya gue cantik nih Pake hijab gitu Sebenernya aku Pake hijab itu Udah sering banget Dari jaman dulu Aku syuting ada mama dede Acara TV Dari sebelum nikah Malah sama dia Udah Udah memang Ada Ada kepikiran Cuman aku kayak Kayak pikirnya nanti Kalo gue udah tua Gue pake hijab Gitu Nanti kamu sekarang Ngerasa udah tua Sekarang kayaknya Kayaknya gue gak bisa Nunggu umur gue Sampai segitu deh Pengen banyak Apa ya Banyak-banyakin amal ibadah Karena kan di dunia itu Tempatnya kita Ngumpulin amal Iya Nah tapi Di planning kamu Di dunia Entertainment sendiri Apakah dengan Kamu berhijab ini Kamu akan tetap Gas Maksudnya tetap kerja Kayak biasa Atau malah kamu agak Menarik diri Karena banyak juga Beberapa kan teman-teman seleb Yang jadi menarik diri Dari dunia entertainment Karena menurut mereka Gak sejalan dengan Agama kan Oh aku gak sih Masih Masih Agak Santai aja ya Kalau memang dikasih rejeki Disini Kenapa aku mesti mundur Sekarang sih pikirannya Masih begitu ya Enggak Aku masih biasa Mau berteman Sama siapa aja Aku gak menutup diri Terus udah gitu Aku gak Beda-bedain juga Pokoknya tetap Tia Seperti Tia yang dulu Cuman yang beda Sekarang urusannya Bukan aku sama Teman-teman aku Tapi udah kayak Aku sama pencipta aku gitu Yang mau aku tambahin Itu aja sih Wow Keren banget sih Ini menginspirasi banget loh Amin Jadi kayak buat teman-teman kan Yang kadang-kadang Ada juga yang kayak Mau hijab ragu Atau gak yang sebenarnya Dia berhijab Karena dipaksa orang tua Itu paling sering loh Aku denger Maksudnya kayak anak-anak remaja gitu Hanya kepaksa harus pake hijab Karena mama papanya tuh maksa gitu Mama aku tuh udah 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 Berbusa kali Jadi kamu kecil ya Celana aku tuh dibuang-buangin Nama mama aku Jadi kalo aku beli celana pendek Tiba-tiba besok celana pendeknya gak ada Dibuang gitu Aku memarah-marah terus Sama asistenku Enggak baru-baru ini Udah nikah Dibuang Dibuang Jadi kayak Itu kemarin aku baru beli celana Gini-gini Udah diem dulu semua Pas udah keluar Itu mbak Tia celananya dibuang Sama Emma Iya ampun Karena dia gak kepengen ngeliat aku tuh Dengan pake itu Sexy ya Nah Tapi akunya Semakin dikasih tau Semakin aku ngelawan Aku tuh orangnya kayak gitu Karena bukan dari hati ya Jadi Gatau Punya pemikiran sendiri ya Emang ini Kamu kan emang Rebel kayaknya Berontak gitu loh Kalo dikasih tau makin berontak Mendingan Sadar sendiri Sadar sendiri gitu Aku harus tau sendiri Kalo misalkan Oh ini tuh Apa namanya Seorang perempuan tuh wajib Untuk berhijab gitu Oh gue tuh pengen Pengen bantuin suami gue Masuk surga gitu Apa yang bisa gue bantu Selama ini suami gue udah Udah nyerahin semuanya lah Buat gue udah ngasih semuanya gitu Apa yang bisa gue lakuin Jadi lebih kayak harus Tergerak sendiri Oke Nah ini last one ya Kamu ada Ini gak Pesan-pesan buat temen-temen Yang mungkin bisa terinspirasi dari kamu Jadi maksudnya kalo orang-orang yang kepengen Lebih memperbaiki diri lagi Dengan menutup auratnya Seperti itu Kan kamu baru saja Apa Ngejalanin experience seperti itu kan gitu Nah buat mereka ada gak Support Support buat mereka Belum pantas ya Hitungan hari aja Tangan gue belum habis Tujuh Menutup aurat gitu Cuman mungkin aku mau ngasih semangat aja ya Gitu Jadi kayak kita Temen-temen yang udah lebih dulu Atau mungkin Kayak aku nih yang masih belajar gitu Aku gak kepengen Berusaha menjadi guru Untuk orang-orang yang Mungkin belum berhijab Kadang-kadang Yang belum berhijab itu Bisa jadi lebih baik dari kita Sebenarnya gitu Belum tentu aku tuh lebih baik Dari orang-orang yang Berhijab Jadi sebenarnya Gak mau nyuruh-nyuruh Atau Gimana-gimana ya Karena aku tuh ngerasain sendiri Semuanya tergerak dari dalam hati aku Gitu Jadi lebih diem Kalau memang nanti ada orang yang tanya Kayak Aku pengen deh berhijab Kamu gimana sih Awalnya Aku tuh akan dengan senang hati Akan Akan cerita gitu Jadi tuh Pertamanya aku tuh malu banget gitu Cuman kalau misalkan tiba-tiba Ada orang yang gak berhijab Gitu Terus aku bilang Eh lo kapan berhijabnya Gitu kayak Eh aku doain ya Juru-nyuru gitu ya Aku gak mau kayak gitu Kalau memang kita mau ngedoain gitu Kayaknya nih orang Kalau berhijab tuh Sempurna gitu Tapi lebih di dalam hati aja gitu Kadang-kadang kan kita gak tau Sebenernya mereka gimana Posisinya Apa segala macem Gitu Lebih kesitu aja sih Jadi Pengennya kita semua Bisa tetap saling menghargai Gitu Yang Yang sekarang belajar Walaupun aku pelan Aku tuh tulis di Instagramku Aku belajar kayak siput Pelan gitu Bekicot lah ibaratnya ya Di dinding Set Naik pelan-pelan Pelan Tolong jangan dicoplok Kalau dicoplok Dicabut Aku bisa jatuh ke bawah gitu Biarin aja Gak apa-apa Liatin aja terus aku tuh pelan-pelan Mudah-mudahan nanti insya Allah Aku akan sampai di puncaknya Iya Yang penting arahnya ke atas Jadi Jadi kalau boleh dibilang Apa namanya Gak perlu dipaksakan Gak perlu dirush ya Gak perlu buru-buru Itu semua harus tergerak Dari hati sendiri Emang dari kesadaran sendiri Dan Emang Antara Kita dengan Tuhan gitu ya Karena gak gampang loh Kak Pelan-pelan tuh Belajarnya tuh Benar-benar Gak gampang ya Semua di prosesnya Iya Betul-proses Betul-proses Mohon doanya aja Mudah-mudahan Istiqomah Mudah-mudahan Segala Pembelajarannya Dimudahkan gitu Oke Jadi mudah-mudahan Nanti tahun depan Pas mereka bikin foto keluarga lagi Kita lihat perkembangannya Udah Lebih Amin Lebih Dan lebih lagi ya Amin Amin Semua cerita di hidup Keluarga kita ada ya Semuanya ada Mulai dari Hamil Sayang hamil pertama Kita belum kenal ya Amil Terus udah gitu Amil bayi tabung tuh ya Terus udah gitu Turun 26 kilo Terus sekarang ini Nanti berikutnya hamil lagi Amin Sampai jumpa